Sederalon Poresta Banda Aceh mengungkap pelaku penganiayaan yang berujung kematian yang menimpa Raihan Al-Shahri, siswa sekolah usaha perikanan menengah atau SUPM Negeri Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Polisi mengidentifikasi pelakunya adalah senior korban yang duduk di kelas 3 berinisial AN. Untuk pengungkapannya, polisi juga memeriksa 18 saksi, termasuk mempelajari lokasi penemuan korban dan AN juga mengakui penganiayaan korban. Namun Poresta Banda Aceh, Kombes Tris Norianto menyebut pihaknya tetap menunggu hasil otopsi. Data lain menyebutkan AN beberapa kali menganiaya korban, yakni di lokasi masjid dan di kapal berkonstruksi beton yang selama ini digunakan untuk simulasi para siswa SUPM. Dari hasil pemeriksaan, kita mengamankan, memang ada senior ya, kakak kelas yang bersangkutan, yang didukar, melakukan penganiayaan, terhadap yang bersangkutan. Jadi terjadi penganiayaan, cuma dia antuk, ini dibenturkan, itu sudah jelas, makanya memang betul kepala saja. Dari keterang-keterangnya memang sekitar sini yang diingkalkan. Nah itulah, karena setelah itu dia masih ada kelihatan, kan gitu, masih ada kelihatan, tapi aktivitasnya udah gak ikut kegiatan, kegiatan ini lah belajar-belajarlah. Dalam lingkungan sekolah, ada yang lihat pukul-pukul. Ada, saksi ada, justru itu, karena itu ada jeda, karena ada beberapa, ini ada dua kali penghubungan, TKP-nya dua nih, dua, TKP itu dua, TKP itu dua, dua TKP. Dari Banda Aceh, Ari Mardika, Serambi On TV.